Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat otomotif oke jadi semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat dimurahkan strategi dan dipermudahkan segala urusan ya Alhamdulillah amin oke jadi di video kali ini saya mau cerita sikit punca kompresor cepat kong ataupun cepat rusak ya maksudnya dalam sistem kompresor belting jadi belting nih disini pun ada bearing ya jadi maksudnya disini dia ada free kalau contoh dia icon tidak on maksudnya ini icon tidak on tapi belting ini sentiasa berpusing lah memang sebab yang di tengah nih dia ada berhubungan dengan kompresor jadi yang pulley ini lain ya pulley yang di luar ini lain jadi dia di connect sama magnet maksudnya kalau dia ada cut off maksudnya time on icon nah dia ikut berpusing nih nah ini ini ikut pusing sama pulley maksudnya time to on lah sebab ini ada magnet di dalam tunggu dia on baru dia function itu magnet jadi kalau magnet rusak ataupun terbakar dia memang tidak akan function lah di punya kompresor tidak akan pusing sebab yang di tengah itu pun tidak akan pusing kalau magnetnya terbakar oke jadi punca ini kompresor rusak bukan rusak lah maksudnya cepat cepat rusak lah dari hayat itu tidak panjang jadi jangan lalukan benda ini lah maksudnya jangan kita bawa laju-laju masa on icon begitu maksud saya jadi maksudnya laju-laju itu yang kita mau berlomba ataupun test engine begitu kan kita kalau mau test engine kita race berhabis kita race berhabis maksud saya laju-laju RPM yang RPM tinggi begitu tidak boleh oke walaupun mau test engine mau race bagus jangan kasih on icon lah kasih mati si icon begitu jadi kalau sampai RPM sampai 45 ini pusingan engine kuat laju oke jadi disini ini ini time on icon ya jadi kompresor pun running itu yang di tengah jadi kompresor dia akan ada cut off maksudnya di dalam kalau masa di dalam tuh kesejukan tuh sudah tercapai apa yang kesejukan yang kita inginkan dia akan off maksudnya kita off tuh icon off maksudnya kompresor kompresor tuh di cut off maksudnya dia magnet nih dia akan dikasih off lah jadi dia akan terlepas tuh cengkraman tuh terlepas ah begini cengkramannya jadi ini masa ini memang kompresor tidak running lah sebab yang di tengah tuh tidak pusing kalau yang begini dia pusing bayangkan sejak kalau kita bawa laju bawa laju lepas itu masa tuh off tengah off ini kompresor tidak running lepas itu kesejukan tuh hilang maksudnya berkurang jadi kita itu kompresor akan on balik nah begitu kita bayangkan kalau temp kita bawa laju lepas itu tiba-tiba ini magnet berfungsi lah maksudnya terus dia akan beban terlampok kuat jadi otomatik dia akan ada gesekan tuh di dalam kuli sama yang di tengah tuh sebab dia akan dia akan di kasih lekat sama magnet saja dia akan terus ada gesekan tuh cepat terlampok laju tem kita bawa laju saya surkan kita kasih mati kita kasih mati icon kalau tem bawa laju sebab dia akan beban tuh macam belting dia akan tersentak tiba-tiba akan tersentak begitu jadi kalau beltingnya lama dia akan boleh jadi putus ataupun tidak putus pun dia bunyi masin cepat cepat rosak ini belting oke jadi untuk mempermudah untuk masih paham ini contoh magnet ini ibaratkan ini magnet jadi yang di tengah ini besi yang melekat ini yang berhubung dengan kompresor jadi lain jadi dia akan kalau contoh icon tidak hidup dia akan berlain-lain yang di tengah di sini tidak akan berpusing cuma yang puli tapi magnet memang tidak berpusing ya magnet cuma dia ada di pertengah tengah itu ada besi puli jadi dia akan jadi yang di tengah ini dia akan di connect dengan magnet dikasih lekat dengan terjadinya ada magnet jadi magnet ada cut off juga begitu jadi kalau tiba-tiba latem kita bawa laju puli itu berpusing laju terus tiba-tiba itu compressor ataupun magnetic on jadi otomatik dia akan tersentak tiba-tiba puli laju pas itu dia akan melekat begini terus tiba-tiba dia akan terus beban terlombok kuat tiba-tiba begitu otomatik sikit banyak dia akan ada gesekan disitu jadi kalau kita boleh perhatikan kalau kita tembongkar ikon ataupun puli dia memang akan bekas bekas disitu gesekkan besi sama besi jadi dalam compressor ada piston piston itu dilumasi sama minyak juga jadi kalau tiba-tiba laju dia beban terlambok kuat jadi compressor bisa jadi gem ataupun cepat rosak dipinya piston oke kita bayangkan sejak time kita race laju ataupun rpn tinggi tiba-tiba ini on icon ataupun cut off ini hidup jadi memang tersentak ini compressor jadi maksud saya kalau kita contoh laju maksudnya laju time di highway gear 5 begitu jadi tidak apalah yang penting rpm yang rpm memang kalaupun kita di highway gear 5 memang laju jadi memang laju meter pun sampai 100 tapi rpm rendah tapi masa cahaya yang kita race berhabis apalagi kalau sampai merah itu begitu jadi semoga teman ataupun sahabat tawam motif bisa paham apa yang saya coba sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi itulah